Diduga akibat Reblong, satu unit truk yang mengangkut semen di Kabupaten Cianjur menabrak pembatas rumah warga dan langsung terguling pada Rabu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sopir dan kernet mengalami luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Cianjur untuk penanganan medis. Truk pengangkut semen bernomor polisi B9924UXY yang dikendarai Ahmad Yani menabrak pagar pembatas rumah warga dan langsung terguling di Kampung Bangbayang, Warung Kondang, Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Rabu pagi. Truk yang melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur ini diduga mengalami Reblong. Beruntung kejadian ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Supir dan kernet truk hanya terluka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cianjur untuk penanganan medis. Sedangkan bangkai truk rusak parah pada bagian depan akibat menghantam pagar pembatas rumah. Menurut keterangan warga Sukanda, truk yang dikendarai Ahmad Yani melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba saja truk oleng ke bahu kanan jalan dengan kondisi jalan menurun. Diduga rem truk tidak berfungsi. Akhirnya, sopir membanting setirnya ke kanan jalan dan menabrak pagar rumah warga hingga akhirnya terguling. Cianjur bersalin, ada pijang dari bawah, kapansa, dari sananya udah oleng ini mobil. Katanya itu harapnya jebelawas. Lalu masuk ke sini, rumah ini menimpa tangkap buah. Akibat kejadian ini, arus kendaraan dari arah Cianjur menuju Sukabumi, begitu pun sebaliknya, sempat terganggu karena banyak warga yang ingin melihat kejadian dari dekat. Kini kasus kecelakaan ini masih ditangani unit laka Polres Cianjur.